Intro Halo guys, ketemu lagi sama gue Aten Lee Kali ini gue mau unboxing sesuatu yang spesial Yaitu produk dari Apple Dimana kemarin gue cari-cari di mall dan gak ketemu Akhirnya gue bisa menemukan dengan menggunakan online di iBox Ini dia kardusnya yang udah gue dapetin dari iBox Kita akan unboxing Dan gue membutuhkan sebuah pisau Pisau Ini dia, ada pisaunya Kita sobek-sobek Oke guys, ini dia Kardusnya Ini ada faktor invoice-nya Oke guys, ini adalah Macbook Pro Yang terbaru dari Apple 16 inci guys Ini diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2019 Nah apa aja yang baru Jadi Macbook Pro 16 inci ini Dia memiliki Layar yang jelas pasti sama Dia menggunakan LED backgroundnya Kemudian udah menggunakan IPS Kemudian resolusi dari layarnya sendiri Itu 3072 x 1920 pixel Ini adalah Macbook Pro 2019 yang 16 inci Secara dimensi gak jauh beda dengan yang Macbook Pro sebelumnya Yang beda adalah bagian bezel ini Kalau sebelumnya dia masih bezelnya itu masih ada banyak Kemudian di versi yang ini bezel itu dikurangi Sehingga dimensi dari Macbook Pro ini menjadi 16 inci Untuk Macbook Pro 16 inci yang paling rendah ini Dia memiliki spesifikasi Pertama, dia memiliki Prosesornya itu 2,6 GHz Menggunakan 6 core Kemudian Untuk prosesornya sendiri Dia menggunakan I-Core 7 Yang mana ini Masih di bawah dari yang spek paling tingginya Yaitu menggunakan I-Core 9 Yang udah 8 core Untuk grafik kartunya sendiri Dia menggunakan AMD Radeon Pro 5300M Dengan 4 GB Kemudian Untuk SSD nya sendiri Yang produk ini 5 12 GB Untuk keyboard nya Dia sudah menggunakan Magic Keyboard Yang mana pada versi sebelumnya Dia menggunakan Butterfly Keyboard Nah sekarang dia menggunakan jenis yang gunting Sehingga menambah kecepatan Untuk mengetik itu lebih cepat Tapi perlu diingat kembali Bahwa kecepatan tangan Itu gak sampai 0,00 sekian millisecond Jadi secara konsep Dengan perubahan Magic Keyboard ataupun tidak Itu gak akan beda jauh Untuk perbedaan antara Magic Keyboard Dengan yang Butterfly Keyboard Itu gak akan beda jauh Secara kaset mata Karena memang Kecepatan tangan mengetik itu Gak akan secepat 0,00 sekian 0,00 millisecond Oke guys Kita langsung buka aja Unboxing dari kotak Macbook Pro 16 inci ini Kita balik Oke guys Kita buka ya Ini ada plastiknya Kita buka ya ini guys suara plastik robek guys Oke guys yang berikutnya bagaimana cara membuka ini kita angkat di samping kanan kiri ini karena ada kedap udara ya jadi otomatis sedikit agak berat sedikit kemudian nah ini dia guys tampilan dari Macbook Pro 16 inci dia masih ada plastiknya ini dia dia silver gray kemudian gua taruh samping dulu yang berikutnya dapat apa lagi di sini ini ini dapat kabel tipenya USB C ya guys ini 2 meter ukurannya supaya kita sekalian unboxing kita langsung lepas aja nah ini ya guys dia tipenya USB C atau Thunderbolt 3 oke mudah-mudahan ini awet gua taruh samping dulu yang berikutnya kita dapat buku manual ini dia guys ini sudah menggunakan bahasa Indonesia berarti ini memang untuk pasar Indonesia gua belinya di iBox tapi via online karena beberapa waktu sebelumnya gua coba cari di iBox Center itu nggak ada barang pada kosong sedangkan satu minggu kemudian ada promo dari bank bahwa mereka mempunyai diskon sekitar 2 juta dari harga yang ditawarkan di tokonya jadi ini semacam permainan dari distributor atau mungkin dari sisi Apple Store nya itu mau mengubah konsep dari yang beli offline menjadi online via aplikasi dari iBox online nya ini beberapa informasi buku panduannya gua taruh di samping lagi ya guys ini dapat stiker nah ini guys dia dapat stiker ini sesuai dengan warnanya yaitu warna Space Gray atau abu-abu tua ini ya sebagai informasi tambahan Macbook Pro yang 16 inci ini hanya ada dua warna yaitu warna Space Gray sama abu-abu atau silver ya guys jadi ada dua jenis sedangkan kalau Macbook Pro Air itu ada warna gold dan sebagainya di dalam kotak ini nggak ada apa-apa lagi selain yang tadi ini ya guys cuman buku panduan yang cukup cukup simple ini bahasa Indonesia dan bahasa Inggris jadi cuman ini aja isinya yang berikutnya ada charger kepala charger ini dia ukurannya sama dengan yang versi sebelumnya untuk charger nya sendiri ini dia 90 Watt harusnya ini gua lepas ya guys USB C kemudian colokannya ini dia udah kaki dua bisa dicopot sama seperti yang Macbook Pro sebelumnya nah untuk Watt dari charger ini dia itu 96 Watt ya USB C power adapternya selanjutnya kita akan membuka plastik yang ada di Macbook Pro ini gua balik karena dia di bawah posisinya dengarkan suara unboxing oke guys ini dia tampilan dari Macbook Pro tahun 2019 ini yang 16 inci disini ada Thunderbolt 3 atau USB C sekarang ini dia ada 4 lubang yang ini sama disini ya guys sama ada jack 3,5 mm kemudian kanan samping kanan kiri ini bukanya masih sama dengan Macbook Pro sebelumnya ini adalah Macbook Pro yang mempunyai spesifik paling rendah yang gua beli karena memang resennya adalah masalah harga ya jadi untuk Macbook Pro 16 inci ini dia memiliki spek yang paling rendah yaitu dia menggunakan dan prosesornya sendiri itu i-core 7 6 core 2,6 gigahertz which is itu sudah enggak terlalu baru untuk Turbo Buson sendiri dia bisa mencapai 4,5 gigahertz untuk SSD penyimpanan penyimpanan sendiri untuk Macbook ini yang gua miliki itu menggunakan SSD PCI yang 512 gigahertz untuk SSD penyimpanan bisa disupport sekarang sudah bisa sampai 8 terabyte guys untuk yang versi Macbook paling rendah ini dengan spesifikasi 512 kemungkinan nanti kalau misalkan sudah nggak cukup lagi gua akan rubah menjadi NVMe dengan mungkin gua beli SSD yang ukurannya lebih besar lagi mungkin 2 atau 4 terabyte Macbook Pro 16 inci ini sendiri dia memiliki RAM yang sama baik itu yang low-end ataupun yang high-end dia masih menggunakan 16 giga yang DDR4 tentu saja kemudian untuk grafisnya ini serius beda antara yang low-end sama yang high-end untuk yang low-end Macbook Pro 16 inci ini dia dibekali grafis PGA cardnya itu menggunakan Radeon 5300 nah tadi udah gua sebutin bahwa disini dia menggunakan Thunderbolt 3 yaitu USB-C terkenalnya ada 4 buah di kanan kiri dan ada satu lubang jack ini yang digunakan untuk mengecas sekaligus untuk transfer data dimana untuk kecepatan yang bisa dipakai USB-C ini sekitar 40 giga per detik tapi kembali lagi kepada penyimpanan di luarnya apakah dia menggunakan yang memang spesifikasinya bisa menampung itu atau nggak portnya ini memang dia men-support 40 giga per detik tapi kembali lagi apakah eksternalnya itu bisa menampung atau nggak karena ini seperti jalan tol aja jalan tol bisa membuat mobil itu melaju dengan kecepatan 40 giga tapi kembali lagi mobilnya mampu nggak untuk melaju 40 giga itu jadi ini semacam hanya sebagai jalan tolnya aja ya guys jadi jangan nanti pas waktu lo beli ini ketika lo transfer ke USB ternyata cuma dapat lebih kecil dari itu karena itu akan bergantung pada media apa yang lo gunakan untuk mentransfer datanya oke guys kita akan buka Macbook Pro 16 ini nah ini ada rasa barunya oke guys nah ini pertama dia akan ada proses instalasi ini ya berbeda kalau misalkan yang disini dia lebih padat dia lebih rapat speaker yang cukup bagus karena dia ada 6 speaker disini guys untuk beberapa tambahan lagi yang di bagian keyboard dia menggunakan magic keyboard disini dimana untuk sekarang ini dia sudah tidak menggunakan butterfly tapi menggunakan yang sistem gunting ya guys jadi antara jarak antar sensor dengan tombol ini dia akan lebih kecil lagi atau lebih sempit sehingga memudahkan atau mempercepat proses pengetikan ini kalau misalkan lo dengerin ya guys dia suaranya lebih enak gitu ya oke itu adalah perbedaan suara dari sound speaker yang dimiliki oleh Macbook Pro ini kemudian dia ada backlit untuk keyboardnya dia sudah ada sensor juga kalau dia lebih terang maka dia ikut terang kalau misalkan dia lebih redup dia akan ikut redup di backlit dari si keyboardnya ini sendiri guys untuk yang trackpad ini enggak ada perbedaan karena dia sama dengan yang sebelumnya dengan support force touch tentunya dengan ditekan nah sekarang kita akan coba proses untuk instalasi ini kita menggunakan English nah disini kita diminta untuk meregistrasikan Macbook kita kita pilih Indonesia aja ya guys ini kalau misalkan lo perhatikan guys disini ada bezelnya itu lebih sempit jadi Macbook Pro yang 2018 atau kebawah seperti 2015 dia lebih gede bezelnya oleh karena itu walaupun size nya sama ukurannya sama disini tapi dia lebih bisa memiliki layar diagonalnya sekitar 16 inci oke yang berikutnya kita next kemudian kita continue dulu aja semua kita enggak usah share untuk crash screen time kita continue aja set letter aja disitu ya enable Siri kemudian X Siri kita bisa pilih bahasa yang kita mau pakai apa ini hanya support bahasa Inggris sama bahasa yang lain kecuali Indonesia ya Indonesia enggak enggak support tapi Malaysia sudah support nih nah disini kita pilih aja yang default yaitu Siri English United Kingdom next untuk setup kita letter aja setupnya kita pilih not now nah disini dia akan ada pilihan dan store file from document dan desktop in cloud drive gue pilih enggak aja karena gue pengen pilih nanti di settingan terakhir terakhir kalau memang gue perlu untuk nge-sync ke iCloud iCloud gue sendiri sudah mulai penuh sehingga gue enggak perlu untuk nge-sync data-data yang tidak perlu untuk ke iCloud nya nah bagian ini kita set up letter aja ya guys kita continue aja kemudian kita diminta nah disini kita diminta untuk pilihan dari themes nya kita mau auto dark atau light kita pilih yang dark aja yang kekinian ya guys kemudian kita continue kita continue nah ini dia tampilan dari Macbook Pro 16 inci guys kemudian beberapa kelebihan dari Macbook Pro 16 inci ini dia memiliki 3 microphone yang high res juga sehingga kalau misalkan kita merekam dengan menggunakan Macbook Pro 16 inci ini maka akan lebih bagus suaranya ketimbang yang Macbook Pro sebelumnya ya guys dan dia untuk speakernya disini dia sudah support Dolby Atmos walaupun di beberapa versi juga sudah support tapi disini dia sudah memiliki 6 speaker 3, 3 kemudian ada subwoofer nya dengan force cancellation nah mungkin yang pertama akan gue lakukan adalah menginstall aplikasi Blackmagic untuk mengetahui seberapa cepat SSD yang dimiliki oleh Macbook Pro 16 inci ini gue akan mencoba mengetes kecepatan dari di speed nya SSD nya ya maksudnya kita open lalu kita coba tes disini ya untuk kecepatan nya dan di luar dugaan gue untuk write nya sendiri dia 2300 dan read nya bisa sampai 2500 ini salah satu kelebihan untuk write nya sendiri dia bisa sampai 2500 yang read nya bisa sampai 2600 hampir 2700 dan dia bisa sampai 2700 wow menakjubkan untuk write dan read nya ini cukup bagus ya oke perlu lo ketahui ini SSD nya lebih cepat daripada yang gue beli kemarin pakai converter yang di Macbook Pro mid 2015 yang gue update menjadi 1 Tera oke overall cukup bagus untuk hasil pengetesan di speed nya ini gue cukup puas dengan yang ini hasilnya ya ini ada tombol fingerprint nya kemudian disini ada tombol touch bar nya dan ini bunyi dari magic keyboard nya oke tidak terlalu berisik dibandingkan yang versi sebelumnya dan dia jarak antara touch nya ini jarak antara dipencet sama enggak ini dia sangat pendek ya yang disebut dengan magic keyboard itu sehingga diharapkan dia bisa lebih cepat dalam proses pengetikan oke guys ini ada perbandingan layar antara Macbook Pro 15 inci dengan yang 16 inci bedanya apa kalau misal perhatikan disini ya guys di bagian atas sama bawah ini bezel nya lebih besar kalau misalkan yang 15 inci pun disamping kiri dan kanan ini juga sama dia masih lebih tebel sedangkan kalau misalkan yang Macbook Pro 16 inci ini bezel nya lebih tipis kalau lo perhatikan samping kanan kiri dan atas bawah ini guys itu yang menyebabkan kenapa dengan spesifikasi yang sama lebarnya sama tingginya sama tebelnya sama tapi dia bisa berubah menjadi 16 inci nah bagaimana perbedaannya antara yang yang 15 inci dengan yang 16 inci ini kita bisa bandingkan disini ya guys gua bandingkan secara tebal ini dari depan seperti ini dari depan seperti ini guys samping kiri kemudian dari sini jadi secara keseluruhan untuk ukuran Macbook Pro 2015 yang 15 inci dengan yang Macbook Pro 2019 16 inci itu secara dimensi itu gak jauh beda atau bisa dikatakan kembar ya guys seperti ini bentuknya untuk ukurannya Macbook Pro 2019 yang 15 yang 16 inci ini itu gak jauh beda dengan yang sebelumnya ya guys secara berat berat ini sepertinya gak ada bedanya sama-sama beratnya oke guys secara dimensi ini antara Macbook Pro 15 inci dan juga yang Macbook Pro 16 inci itu secara dimensi gak jauh beda artinya ini lebih kecil sedikit ukurannya oke guys jadi disini secara dimensi ini gak terlalu beda ya jadi sama hampir sama persis hanya beda sedikit saja ukurannya ini dari belakang seperti ini dari samping kanan seperti ini samping kiri seperti ini dari depan karena ini cukup berat ya guys jadi seperti ini bentuknya oke itu perbedaannya guys dengan yang Macbook Pro 15 inci dan ini adalah yang terbaru Macbook Pro 16 inci guys oke guys itu adalah unboxing gue mengenai Macbook Pro 16 inci yang mana produk ini sudah diperkenalkan di tahun 2019 dan ini merupakan Macbook Pro yang 16 inci yang gue beli kemarin dengan online karena secara offline tidak ketemu dan tidak ada dan harus indent dan secara keseluruhan tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya hanya saja lebih ke arah perbaikan-perbaikan di sisi hardware yang tentu saja itu memberikan sesuatu yang berbeda oke guys itu adalah unboxing gue mengenai Macbook Pro tahun 2019 yang 16 inci jika lo suka dengan video ini tekan like dan share ke teman-teman lo supaya teman-teman lo yang lagi cari Macbook Pro ini bisa tahu apa sih isinya apa sih kelebihannya jangan lupa subscribe agar gue makin semangat untuk bikin video-video baru dan konten-konten bermanfaat buat lo semua gue Aten Lee gue kabur dulu sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.